Tribunur sebagainya kesiapan PPTD Julang Nataru di Maluku. Malai Pengelola Transportasi Darat atau PPTD kelas 2 Provinsi Maluku mengaku telah persiapkan beberapa hal untuk menyambut Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Termasuk menyiapkan posko Nataru yang dimulai pada besok 19 Desember 2023 sampai dengan 3 Januari 2024. Di mana akan ada 204 personil yang terlibat dalam posko Nataru itu. Kepala PPTD kelas 2 Maluku Hasan mengatakan sejumlah posko juga telah disiapkan pada beberapa titik. Yakni di Galala, Kota Ambon, Enamlea, Kabupaten Buru, Hunimua, Maluku Tengah, Wai Pirit, Seram Bagian Barat, dan di Wai, Maluku Tengah. Kemudian untuk kesiapan kapal, sebanyak 17 kapal sudah disiapkan untuk penyeberangan antar pulau baik yang komersil maupun perintis. Namun ada enam kapal yang tidak beroperasi karena sementara diperbaiki. Tak hanya itu pihaknya juga bekerja sama dengan aparat kepolisian dan TNI bagian tim kesehatan untuk menyiapkan posko di masing-masing pelabuhan penyeberangan. Bahwa kesiapan balai pengelola transportasi darat kelas 2 Maluku dalam rangka pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru 2023-2014, yaitu pertama kami sudah menyiapkan personil. Personil ini kurang lebih sebanyak 204 personil dari PPTD ini semuanya dimanfaatkan dan melaksanakan posko. Sehingga tidak ada di pelaksanaan ini, itu tidak ada yang ambil judi, tapi melaksanakan posko. Pelaksanaan posko Natal dan Tahun Baru ini dimulai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024. Kemudian terkait dengan kesiapan ini, yang kedua bahwa kita melaksanakan posko di beberapa titik. Di Galala, di Namlea, Kunima, Wakirit, dan Diwai. Nah, kegiatan ini... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.